Baik, Pak Benny Mamuto, terjadinya begitu banyak satu gerbong ikut Sambo, karena memang pengaruh Sambo-nya yang begitu kuat, atau apa sih sebetulnya yang terjadi dan gak ada yang berani melakukan menolak ketika itu betul-betul menyimpang? Ya, marilah kita tengok ke belakang, Pak ya. Jadi ketika belum ada bedul desa, mereka masih pada posisi di mana mereka ada faktor saiko-hirarki. Saiko-hirarki. Atasan bawahan, kewenangan Sambo yang begitu besar, sehingga mereka semua ikut. Nah, ketika sudah di bedul desa, tidak ada jabatan, tidak ada kaitan atasan bawahan, mulailah masing-masing berani bicara. Tidak berani bicara. Nah, ini saya melihat peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2002, pasal 6 itu mengatur bawahan wajib menaati perintah atasan. Tapi berikutnya bawahan wajib menolak kalau perintah itu melanggar hukum, melanggar kesusialaan, agama, dan sebagainya. Baru berikutnya dinyatakan bahwa ketika dapat perintah yang melanggar tadi, si bawahan ini berhak untuk mengadu atau melapor ke atasannya yang ngasih perintah. Untuk dapat perlindungan. Oke. Nah, inilah yang menurut kami ke depan harus disosialisasikan, kemudian dipahami oleh seluruh anggota, dijamin bahwa mereka itu ketika melakukan sikap kritis kepada atasannya, mereka dapat perlindungan. Bahkan mungkin dapat... Itu laporannya ke Kapoli ya? Kalau itu ya? Kalau di KDFropam? Bisa atasan satu tingkat di atasnya, bisa juga ke Kapoli. Kalau punya akses? Supaya dapat perlindungan. Oke, oke. Bung Rasamala.